Terungkap fakta baru, seorang ibu yang sebelumnya disebut tengah hamil 9 bulan dan menjadi korban pemukulan seorang oknum Satpol PP Goa yang tengah melakukan razia PPKM Mikro ternyata tidak dalam kondisi hamil. Ia disebut tak memiliki gejala seperti yang dialami oleh orang yang sedang hamil, bahkan ia tak mau menjalani tes USG. Kepala Bidang Komunikasi Kabupaten Goa, Arifuddin Zaini, membantah pengakuan Ivan, 24 tahun, seorang pria yang mengaku istrinya tengah hamil 9 bulan saat dipukul oknum Satpol PP Goa yang tengah melakukan razia PPKM. Dalam video yang beredar luas di media sosial, wanita bernama Amriana tersebut memberikan penjelasan atas fakta yang terjadi. Arifuddin pun juga heran Amriana tidak mau dites USG setelah tes plano tidak menunjukkan adanya gejala kehamilan. Seperti diberitakan sebelumnya, suami Amriana mengaku saat kejadian sang istri sedang dalam kondisi hamil 9 bulan. Ivan menyebut istrinya sempat mengalami kontraksi dan juga pingsan. Sang istri pun disebut juga mengeluarkan cairan seusai dipukul oleh oknum Satpol PP. Akibat istrinya mengalami kontraksi setelah dipukul, Ivan menunda pelaporan polisi dan melarikan sang istri ke rumah sakit. Saat melapor pun, sang istri disebut sempat pingsan dan disebut terjadi kontraksi. Kadang ini besar, sebentar agak kempes, sebentar besar saja kempes. Apakah pentingnya kita kan di bidang, sayang? Ada bidang sendiri, sayang? Tidak, dokter. Di itu. Apa namanya, sayang? Tidak, tidak pernah aku suruh nomor, sayang. Itu, apa namanya, sayang? Itu terang di tukang urut, sayang. Tukang urut, sayang. Tukang urut, sayang. Tidak, masalahnya kan ini pengobatan saya sendiri, Pak. Memang tidak bisa dijangkau dengan pikiran logika. Memang tidak bisa dijangkau dengan pikiran logika. Demikianlah informasi dari Tribu News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!